Intro Halo adik-adik Bikin-bikin Sekarang ini di acara apa? Di acara cetak Tetap di rumah Belajar dengan cerdas dan pintar Wah apa kabarnya ya Adik-adik ini ya Wah pasti luar biasa Iya tetap di mana? Apakah sudah di sekolah? Oh belum Masih belajar di rumah Iya betul sekali Kalau di rumah Kira-kira kita Apa ya? Berkegiatan apa ya? Oh iya Belajar bersama papa atau mama di rumah Terus apa lagi ya? Oh iya ada yang membuat makanan Ada juga yang Apa lagi? Berkegiatan Ada yang belajar menulis Belajar mengunting Juga belajar menempel Hari ini Kak Tegi mau belajar Tentang apa ya? Kira-kira Tentang makanan Makanan Wah siapa yang sudah Sarapan tadi pagi Sudah makan? Sudah minum susu? Wah pasti sudah ya Hari ini Bikin-bikin makan lagi Tentang apa? Tentang tema Makanan Ada sih punya gambar Kira-kira Seperti ini Apa ya namanya ya? Siapa yang suka? Apa ya ini kira-kira? Oh iya Ini adalah Permen Siapa yang suka makan permen? Kak Kesi juga suka makan permen ya Oh Kok ada yang tidak boleh? Kata mama Tidak boleh Kak Kesi Iya Kita tidak boleh makan permen Banyak sekali Nanti apa ya? Wah kikinya sakit ya Nanti ke dokter Boleh makan permen Kak Kesi? Boleh Tapi hanya Sikit saja Jangan terlalu banyak Ini Kak Kesi punya warna Kok permennya Seperti ini? Wah permennya Berwarna-warni ya Kita mau belajar apa ya hari ini Kira-kira? Kita mau belajar tentang Pengurutkan pola warna Siapa yang sudah bisa Menyebutkan ini warna apa saja ya? Wah anak hebat Pasti bisa ya Yuk kita lihat ya Ini ada warna apa? Ada warna blue Ada yellow Dan red Apa ya tadi ya? Coba siapa yang bisa? Ini warna apa ya? Iya ini warna blue Kemudian Yang tengah warna apa? Yang tengah warna yellow Kemudian yang ujung sini warna apa? Warna red Di sini Kak Kesi punya banyak sekali Warnanya Permennya Warnanya sama-sama Ada yang sama Kak Kesi Wah tidak Warnanya berbeda semua Nah daripada bingung Wah ini yang nomor berapa ya? Ini di sini Kak Kesi punya Ada contohnya Ini bisa lihat ya Kita mau tempel di sini dulu Kira-kira yang warnanya Red Yellow Dan blue Kira-kira yang mana ya? Wah ini ya Yang tadi Yang sudah Kak Kesi sebutkan seperti ini Kita taruh di sini ya Biar kelihatan Oh sudah makan permen satu Sekarang Coba kalau yang ini ya Wah ini warna apa saja ya Kak Kesi? Warnanya beda dengan yang tadi Kita mau cari ya Wah mana ya? Ada warna apa? Ada yellow Ada red Ada purple Kita mau lihat Oh ternyata seperti ini Sudah sama belum ya? Yellow Red Dan purple Red Jadi Sudah Sudah Wah Karena Kak Kesi punya lagi Banyak sekali Kak Kesi bawa permainnya ya Nah Seperti ini Warnanya apa? Kita mau lihat dulu ya Warnanya ada Biru muda Ada kuning Dan ada Ungu muda Kira-kira Sebelah mana ya? Oh ini apa? Bukan ya? Loh kok warnanya cuma Yang kuning yang sama Kita putar Teng Sudah sama belum ya? Biru sama biru muda Kuning sama kuning Ungu sama ungu Oh ternyata sudah sama Kita taruh lagi Wah Kak Kesi kartunya masih punya banyak sekali ya Yuk Kita mau lihat lagi Nah Ada purple Ada Merah agak muda Dan Merah Kita mau lihat lagi Mana ya? Oh ini ada Oh bukan ya? Oh bukan ya? Sama apa betul ya? Oh salah ternyata Nah yang ini ternyata Sudah warnanya sama Wah permainya sudah banyak Kita taruh lagi Tapi permainya jangan dimakan sendiri ya Di pagi-pagi Ada kakak atau adik Ada papa Ada mama Nanti di pagi-pagi Yuk Selanjutnya Selanjutnya Ada warna biru muda lagi Ada ungu Agak tua Dan ada Ungu muda Yang mana ya kira-kira Oh ini ya? Kok ungunya? Yang tengah saja yang sama Kita putar lagi Ada biru muda Ungu Dan ungu Muda Kita taruh lagi Sudah betul Sekarang coba Adik-adik di rumah Yang menyebutkan ya Ini ada warna apa ya? Oh iya Ini warna biru Kemudian yang tengah warna Warna hijau Yang ini Oh kuning agak ke orang kak Kesi Yuk kita cari ya Wah Ini sudah sama belum ya? Oh Sama birunya Hijaunya Kuningnya juga sama Berarti Betul atau salah ya? Oh Betul Iya Kita taruh ke belu Wah Ada lagi Sekarang warnanya Ungu tua Ungu muda Dan Kuning agak ke orang Kita cari lagi ya Wah Yang mana ya? Oh Apakah yang ini? Oh Bukan Seperti ini Wah Betul lagi Ada ungu Ada ungu muda Dan ada Kuning Ya Selanjutnya Kak Kesi permainnya kok banyak sekali Iya Nanti Kak Kesi mau bagi-bagi kepada adik-adik ya Di sini ada warna Oh Agak muda Ada biru muda Dan ada Lijau Kita mau lihat Yang mana ya permainnya tinggal tiga Oh Apakah yang ini? Oh iya Betul Warnanya sudah sesuai Masih ada Kak Kesi? Oh masih ada Kak Kesi masih punya dua permain lagi Nah Seperti ini Ini warna apa? Yellow Purple Sama Ada biru muda Kita mau cari Wah Ini betul atau salah ya? Oh Betul sekali Kita taruh lagi Kak Kesi tinggal satu Ada warna green Purple Dan yellow Ah Sama Kak Kesi Karena permainnya tinggal satu Seperti ini ya Nah Kita sudah Belajar tentang apa? Belajar tentang urutan warna Atau pola warna Jadi setelah ini Kira-kira kita mau belajar apa lagi ya? Mau belajar menghitung? Atau belajar apa lagi ya kira-kira? Nah adik-adik Tetap Tunggu di rumah Duduk yang rapi Duduk yang manis Bentar lagi kita mau belajar Dengan Kak Kesi Dan tetap di acara Tetap Tetap di rumah Belajar Dengan cerdas Dan pintar Halo Jumpa lagi Dengan Kak Kesi Hari ini Mau belajar apa lagi? Tadi sudah Kita belajar Mengurutkan pola warna Gambarnya apa? Gambar permain Kemudian sekarang yang kedua Kira-kira mau belajar apa ya? Wah Kak Kesi punya apa ini? Punya huruf-huruf Hurufnya apa saja ya? Wah Belum tahu Kak Kesi ini Bacanya apa ya? Kok susah ya? Iya karena Kita belum mengurutkan Kita belum mengurutkan Nah hari ini Kita belajar tentang Tema makanan Makanan ada apa saja? Wah banyak sekali makanan ya Tadi kita sudah apa? Permen Ada lagi Apalagi ya? Oh ada roti Ya Kalau pagi-pagi Kita minum apa ya? Minum susu Terus apa lagi? Ada yang putih Kecil-kecil Kita makan setiap hari Apa ya? Iya ada nasi Terus apa lagi? Ada biskuit Iya Ada apa lagi ya kira-kira? Selain nasi Roti Biskuit Ada itu loh Kak Kesi Yang makanannya ada roti Terus ada sayurnya Ada di tumpuk-tumpuk itu Ada burger Ada sandwich Wah banyak sekali ya Nanti adik-adik boleh sebutkan ya Nah hari ini Kita mau belajar tentang apa? Kita mau belajar tentang Menebak kata Pak Kak Kesi belum bisa Saya belum bisa baca Tidak apa-apa Kita mau belajar bersama-sama Kalau masih bingung Boleh tanya kepada mama papa di rumah Kakak juga boleh ya Yuk sekarang kita mau Menebak kata Kata apakah? Yang tadi sudah Kak Kesi sebutkan Ternyata ya Yang kita makan tiap hari Yang tadi itu putih kecil-kecil Diletakkan di piring Kira-kira apa ya? Oh iya nasi betul sekali Yuk kita lihat ya Nasi itu hurufnya seperti apa ya? Ada L Oh sudah Ada A Habis A Terus apa? Oh S Kita cari S nya dimana ya? Oh ini sudah ketemu Habis S ada I Mana I nya? Oh ini sudah ada Jadi Jadi Bacanya apa? N A S I Nasi Iya Kita tiap hari makan nasi ya Kemudian Kira-kira apa lagi ya? Tadi Kak Kesi sudah bilang Ada Roti Roti Kira-kira hurufnya apa saja ya? Yuk kita lihat ya R O T I Kita mau cari dulu R Oh ini sudah ketemu Kak Kesi Jadi R ada O Mana ya O nya ya? Kita putar dulu Ada O R O T Sekarang kita mau cari T nya dimana? O T nya disini I nya sudah pas Ini lagi Jadinya R O T I Kerti Iya Sebelum kita makan roti Kita tangannya harus apa? Harus Cuci tangan Kita mau tertuliskan disini Kita mau cari Yang Kata Cuci Ada Cuci Cuci Kita lihat ya Kita cari dulu C Oh ini sudah ketemu Kemudian U Oh sudah ketemu lagi Cu C I C lagi Wah U nya belum pindah-pindah ya Dari tadi Ini dia Cu C I Bacanya Cuci Iya Sekarang habis Jadi sudah cuci tangan Sudah makan roti Sudah makan nasi Siapa ya yang makan tadi ya? Oh Saya Saya makan roti Mana ya S nya ya? Ada S S A Y A Berarti sekarang A S A Terus Y Oh ini dia I nya bergeser dulu Nah Yang makan roti S A Y A Saya Saya makan roti Nah Tapi rotinya itu Banyak Jadi saya mau bagi Roti ke Kamu Kamu Guruknya apa saja ya? Guruknya K A M U Kita mau cari K K mana ya? Oh ini dia A nya sudah Sekarang kita mau cari M M Kemudian U K A M U Bacanya K Su Nah Kemudian Setelah itu Kak S itu Suka Makan biskuit Kita mau cari Kata Suka S U K A Kita mau cari lagi S S mana ya? Oh ini dia S U Kita mau cari K Dan A Bahannya apa? Suka 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 Sekarang Kita mau Satu lagi Apa ya? Kira-kira Bisa Kita lihat Bisa itu Guruknya apa saja? B I S A Kita mau cari lagi Mana ya? B nya ya? B Kemudian I B I S A Kita mau cari S nya S nya gimana ya? Oh ini dia A nya sudah Jadinya bacanya adalah B I S A Bisa Masuk Suka 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 Mau minum Susi S-U S-U Kita mau cari lagi S U nya mahal ya? Oh ini U S lagi Dan U Bacanya adalah S-U 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 Sudah Sudah Banyak ya Tadi Ada kata-katanya Ada Saya Ada Kamu Ada Susu Juga Cuci tangan Nah adik-adik Sebelum Makan Kita harus sering-sering Cuci tangan ya Nah Tuh kita tadi sudah belajar Tentang tebak kata Sebentar lagi Kak Kasih masih punya Satu lagi Kira-kira apa ya? Mau belajar apa ya? Nah adik-adik Tetap duduk manis disitu Supaya tidak ketinggalan Oke Siap ya Tetap di acara Tetap Tetap di rumah Belajar dengan cerdas dan pintar Halo Jumpa lagi Dengan Kak Kasih Tadi Kita sudah belajar Apa saja ya? Yang pertama Sudah belajar Tentang Apa tadi? Ya Mengurutkan Pola warna Pada Permen Kemudian Yang kedua Ada apa? Kita belajar Tentang Tebak kata Ada saya Ada kamu Wah Tadi sudah banyak ya Nah Saat ini Mau apa ya? Kok Kak Kasih punya Ada biskuit Wah Jangan-jangan Kak Kasih Mau makan sendiri ya Tidak Kita mau Membuat Cokobol Apa itu ya Kak Kasih? Nah Kita mau lihat ya Bahannya ada Apa saja Nanti adik-adik Adik-adik bisa Bilang sama Mama Mama Mau buat Cokobol Seperti Kak Kasih Tapi Bahannya apa saja ya Nanti mama Membantu ya Nah Sekarang kita mau Lihat dulu Ada Biskuit Biskuitnya yang berwarna Kuning Boleh Atau yang berwarna Coklat Atau Adik-adik bisa Menggunakan Biskuit yang berwarna Hitam Juga Boleh Setelah itu Ada Ini apa ya Ada Meses Mesesnya Wah berwarna Warni sekali ya Seperti rainbow Kemudian ada juga yang Mesesnya berwarna Coklat Dan jangan lupa Ada Susu Kental manis Kak Kasih Saya gak suka Yang warna Coklat Susunya Oh Boleh Ganti dengan Susu yang berwarna Putih Susu kental manis Warna putih Juga boleh Dan jangan lupa Cuci tangan dulu Jadi Kak Kasih Sudah cuci tangan Tapi sekarang Kak Kasih Mau Pakai kantongnya Ini ya Nah Seperti ini Caranya Gimana ya Membuatnya ya Oh Gampang sekali Adik-adik pasti Bisa membuatnya ya Yang pertama Ini Biskuitnya Ini dihancurkan Pakai apa Kalau pakai tangan Gak bisa halus Kak Kasih Oh Nanti minta Bantuan mama Nanti Dipukul-pukul Supaya Bisa jadi kecil-kecil Kak Kasih Sudah siapkan ya Nah Seperti ini Ini sudah Kak Kasih Hancurkan Sudah Kak Kasih Pukul-pukul Tadi ya Nah Kemudian Setelah ininya Siap Kita mau Tuang Susunya Telan-telan ya Sedikit-sedikit dulu Coba Kita mau Campurkan dulu Seperti ini Sampai Semuanya Rata ya Hati-hati Jangan sampai Berceceran Keluar Dari Mangkoknya Oh Ternyata Masih kurang Kita Tambah lagi Susunya Jadi ya Mencampurnya Jangan sampai Tercecer Keluar Seperti ini Sampai Rata Wah Kak Kasih Boleh Kijip dulu Oh Nanti dulu Ini belum selesai Kita masih Mau campur lagi Wah Ternyata Masih kurang Yuk Kita tuang Susunya Semuanya Kita mau Tuang ya Wah Sudah Susunya Sudah keluar Semua Nah Seperti ini Kita mau Campur lagi Pelan-pelan Saja Jangan sampai Tumpah-tumpah Ya Nah Kita Pijip Pijip dulu Supaya Tercampur Semuanya Nah Hati-hati ya Ketika Mencampur Jangan sampai Ada yang Tumpah Atau yang Cain Nah Setelah Seperti ini Sudah bisa Menggumpal Seperti ini Nanti kita Mau buat Seperti Bola Seperti ini ya Kita buat Bola Sudah jadi Kita mau Taruh Di sini dulu Nah Kita buat Lagi Kecil-kecil Boleh Kak Kasih Oh Boleh Mau Besar Atau Kecil Juga Boleh Taruh Lagi Di sini Berapa Ya Kak Kasih Jumlahnya Wah Besar Adik-adik Ya Mau Berapa Jumlahnya Mau Besar Boleh Mau Boleh Kita Taruh Coklat Coklat Kemudian Kita buat Lagi Nah Seperti ini Nanti Kalau adik-adik Belum Bisa Bisa Minta Tolong Ya Mama Atau Kakak Yang ada Di rumah Kalau Sudah Seperti ini Bagaimana Ya Kak Kasih Oh Tinggal Kita Guling-gulingkan Di Message Coba Message Nempel Atau Tidak Ya Oh Ternyata Bisa Menempel Seperti Kemudian Kita Taruh Di Kedek Sisi Persiapan Ada Kunggar Kugunya Juga Ya Yuk Kita Buat Lagi Yang Satunya Nanti Adik-adik Mau Message Yang Warna Coklat Saja Oh Boleh Atau Mau Yang Warna Warni Juga Boleh Sekarang Kita Mau Coba Yang Berwarna Coklat Wah Enak Tentu Rasanya Seperti Apa Nanti Adik-adik Bisa Mencobanya Nah Seperti Ini Gampang Atau Susah Ya Oh Tentu Mudah Sekali Gampang Sekali Karena Hanya Bahannya Cuma Apa Tadi Biskuit Dan Susu Kental Manis Wah Baru Dua Kita Mau Buat Lagi Sampai Adonannya Biskuit Ini Sampai Habis Bulat Bulat Lagi Kira Mau Warna Apa Ya Kakek Si Mo Yang Warna Warni Bagus Nah Seperti Ini Wah Tidak Ada Lima Kira Kira Mau Warna Apa Lagi Nanti Adik Adik Bisa Meneruskan Mau Buatnya Yang Warna Warni Atau Mau Yang Coklat Saja Juga Boleh Dan Jangan Lupa Setelah Membuat Seperti Ini Kita Harus Tetap Apa Tetap Cuci Tangan Supaya Bersih Nah Itu Belajarnya Kita Hari ini Bersama Kak Kesi Tentang Makanan Nanti Adik Bisa Membuat Ini Di Rumah Bisa Juga Bersama Kakak Bersama Mama Pokoknya Yang Ada Di Rumah Nah Itu Belajaran Atau Kita Belajar Hari Ini Bersama Kak Kesi Dan Sampai Jumpa Lagi Di Acara Tetar Selanjutnya Oke Sampai Jumpa Dan Tetap Di Acara Tetap Tetap Di Rumah Belajar Dengan Cerdas Dan Pintar Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai